Aktivitas Gunung Ilelewotolok di Kabupaten Lambata, Nusa Tenggara Timur semakin meningkat. Gunung Ilelewotolok alami erupsi sebanyak 17 kali dan mengeluarkan abu vulkanik dengan tinggi kolom 1000 meter disertai dempa hembusan. Aktivitas ini menyebabkan hujan abu dan kerikil sejauh 2 kilometer. Gunung Ilelewotolok kembali menunjukkan aktivitas dalam rekaman seismograf dengan aplitudo maksimum 25 milimeter dan durasi kurang lebih 25 detik. Gunung aktif ini mengalami erupsi sebanyak 17 kali dengan disusul gempa hembusan hingga menyebabkan hujan abu dan kerikil sejauh 2 kilometer. Warga di Imbau tidak melakukan aktivitas 4 kilometer dari kaki gunung mengantisipasi erupsi susulan. RITMG paling tidak tetap menyarankan agar masyarakat harus berhati-hati dan masyarakat untuk memasuki area yang sudah diseterilkan di geradus 4 kilometer sebaiknya tidak boleh ada aktivitas di sana. Saat ini status gunung Ilelewotolok berstatus level siaga 3. Warga yang bermukim di 26 desa di sekitar kaki gunung telah diumsikan ke kota Lewoleba baik secara mandiri maupun dengan bantuan aparat. Sementara data pos penampungan sedikitnya ada 7.968 ribu pengungsi. Dari Lembata, Joni Nura, Ayus melaporkan.